Intro Dan setiap kali cerita itu muncul, ya jujur saja, karena saya mengalami tragedi itu secara langsung, yang persis saya alami, 37 tahunnya, saat itu truk-truk yang melintas di jalan Yusudarsu saat itu, yang dimana banyak sahabat-sahabat saya yang masih tiarap di jalan itu ya, terlindas dengan truk. Amir saat itu, sebagai tokoh masyarakat di Jakarta Utara, itu tidak diindahkan oleh instansi terkait yang menahan 4 orang. Dan gue sudah sempat mediasi berat juang ya? Sudah, mediasi sudah dilakukan sejak mereka ditahan. Sampai tanggal 10, namanya suasana jamaah, itu sudah mencekam. Itu tadi banget, Pak Yohol, ya kabrik akbarnya tanggal 12, apa sih? Tanggal 12. Dan panser saat itu sudah siap. Terus siang harinya? Siang harinya ya? Siang hari. Sampai puncaknya lah, kemudian kami berangkat jam 11 malam di Hadang, pasukannya itu berbaris rapi menutupi jalan, sepanjang jalannya sudah arsok. Ini senjata lengkap. Nah, pada malam itu posisi abang nih ke Kodim atau ke Koja? Kodim. Masyadat. Iya, saya bersama Almarhum. Saya berada di bagian yang di depan, sehingga saya bisa melihat langsung apa yang terjadi saat itu. Jadi, begitu kami sudah ada di sana, itu masa diminta oleh yang satu berteriak ya, duduk, 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 gitu. Saat yang sama, lampu jalan, itu mati. Mati total. Sehingga kami hanya bisa melihat cahaya itu dari senjata. Apa-apa, 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 gitu. Tembak-tembakan, tanpa sadar, dada saya juga sudah mulai mengeluarkan darah. Terus kemudian, saya sudah mulai jatuh. Ada di, ketika masa sudah mulai ditembakin dan mulai berkelimpangan. Tentara itu maju, merangsak ke masa, dan setiap ada orang yang bangun, lari, kemudian ditembak. Dan salah satu ininya adalah, yang saya saksikan sendiri, saat itu ada orang yang saya minta dia untuk tetap tiara, untuk tetap, dia belum kena nih. Tapi, saya bilang dulu, udah diam-diam sini, saya rangkul dia. Tapi dia, ya, jujur saja lah saat itu, luar biasa rasa takutnya ya. Sampai, darah yang ada di badan saya ini, terutama di yang sebelah kiri, itu kalau saya lepas, menceraknya bisa lebih dari satu meter. Di mana ada orang yang masih tiara, yang masih merinti, dan lain sebagainya. Beberapa truk tentara maju ke depan. Dan saya duga, saya duga, bahwa truk-truk itu adalah melindasi masa yang saat itu, masih, karena saya, saya ada di depan kan, jadi saya menyaksikan, melihat tuh. Tentara itu, melewati lautan manusia yang saat itu, masih menjerit ketakutan, masih menjerit kesakitan, dan mereka ada yang mau lari pun, terpaksa juga ditembak oleh mereka. Itu jam raktunya, bahwa mulai di Brondong, itu jam raktunya? Ya, mungkin kalau jarak dari sindang ke itu kan, nggak sampai jauh, nggak terlalu jauh. Ya, mungkin kejadian penembak itu antara 11.15 atau 11.30-an. Di Brondong, bahwa, 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 kemudian, ini masih hidup, nih, ini masih hidup. Terima kasih.